Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Di video kali ini, gue bakalan bahas SOC lagi atau Sword of Convalaria Yap, akhirnya SOC lewat akun official sosmednya Ini gue liat di Twitter atau X Itu tuh udah nge-reveal banner terbaru untuk gantiin Gloria Dan sesuai dengan rumor yang beredar, kita kedatangan si Eda Ya, dia bakalan rilis tanggal 16 Agustus Sampai 29 Agustus jam 12.00 UTC-4 Atau 9 pagi PDT sih, untuk si waktu rilisnya Ini kalau dikonversi ke WIB dari PDT berarti mungkin jam 9, jam 11 malam Tanggal 16 Agustusnya Jadi ya malam-malam banget, hampir tanggal 17 Jadi anggap aja lah tanggal 17 untuk rilisnya Selain reveal banner gacha ini Ini dia ada trailer juga sebenernya tuh untuk si Eda tuh Jadi ini sama skillsetnya juga Terus ada trailer juga Nanti kita bakalan liat lah untuk si trailer-trailernya kayak gitu Nah lanjut, kita bakalan liat lagi di bawahnya tuh ada ini nge-reveal event baru lagi Jadi ada yang namanya Brow Elysium Fish Cukup oke sih, eventnya rapet-rapet kalau menurut gue Durasinya ini tanggal 16 Agustus juga Jam 12 siang sampai 29 Agustus jam 12 malam UTC min 4 Ini kalau WIB mungkin jam 11 malam juga Tanggal 16 nya Ya anggap aja lah besoknya tanggal 17 Soalnya udah pasti padat tidur kan pak Malam-malam gini rilisnya Tapi ini dia syaratnya Minimal level akun kita ada di 20 atau lebih Dan rewardnya lumayan lah Ini ada frame Ya lumayan Terus ada Luxite Ada Secret Fate sama Random Legend dari Gear Atau ya Weapon atau Armor lah Palingan total Luxite sama Secret Fate nya tuh Mungkin cukup buat 10x gacha doang sih Tapi let's see gimana nanti Tapi itu dia untuk eventnya Palingan ngabisin stamina-stamina lagi sih Kalau feeling gue untuk event yang kayak gini tuh Nah lanjut kita bakalan bahas soal si Eda aja Tapi mungkin gak akan detail banget Kita bakalan bahas detail pas udah rilis aja sih Untuk si Eda ini Pertama kita mungkin tonton dulu Dari trailernya dulu Jadi ini ada trailernya Untuk si Eda sendiri Volumenya gue naikin dikit dah Oke Ini soal si Eda Eda Ichi no Sekana Oke Ini pas awal-awalnya dia Emang masuk di story pas awal-awal sih Kalau kalian perhatiin Dan dia kayak leader Dari si para pengungsi juga Yang nyatuin lah Oke Skill tidak terlalu flashy-flashy banget Itu tuh kayak skill supportnya sih jamin sih Yang ini nih Ini skill support sih Tuh udah cuma ngebuff doang Ya gak terlalu flashy-flashy dari skill setnya Tapi Itu masih cukup oke Kalau menurut gue Ya si Eda sendiri tuh Dia jadi leader Kayak para pengungsi Ngeliat dari si artnya pun Ini menurut gue oke banget sih Untuk si artnya Di game ini cukup oke Kalau menurut gue masalah art Tapi kita bakalan lanjut aja Mungkin Ini soal Infografis dari si Eda Ya ini untuk VA-nya sendiri Si Eda diisinya sama Echenosekana Buat yang Jepang ya Kalau gak salah Ini tuh yang jadi si Ferran Di anime Sousa Nauviren Terus Ada si Sayu juga Dari anime Higehiro Ya menarik lah Lumayan terkenal juga Untuk karakter-karakternya Lagi naik Mungkin ini si Voice actornya Tapi Untuk Eda sendiri Dia ini karakter Dengan rolnya Watcher Terus Fraksinya tuh ada Airia Drifter Sama Disiplin Jadi potensinya Banyak banget lah Untuk bikin party Sama si Eda Ya banyak opsi-opsi lah Kalau menurut gue Nah lanjut Kita bakalan bahas Dari traitnya Ini biasanya ya Kayak nama tuh Suka beda Dengan nanti pas rilis Kalau yang Udah-udah Atau sebelumnya sih Begitu ya Tapi kita Let's say aja Nama traitnya tuh Catching Fire Jadi si Eda ini Bakalan aktifin Assisting Attack Ya serangan bantuan Kalau ada musuh Di sekitarnya Ya biasanya Kalau ada temen nyerang musuh Nah si Eda ikutan nyerang juga Asal masih dalam jangkauan Si Eda Atau si traitnya ini Mungkin ada Bentar detailnya Beberapa petak lah Untuk si jangkauannya Terus ini ada Skill-skillnya juga Ada 4 skill Utama Menurut official SOCnya sendiri Pertama ada Guelting Glim Ini ngasih Buff Attack Vegetal Death Movement Sama ngasih Dispel juga Buat temen di sekitarnya Gue gak tau ini Nge-clean Dispelnya Atau apaan Tapi ya Mungkin Gak akan semua dispel sih Tapi kalau semua dispel Imbak sih Ini lumayan Skill yang oke Untuk jadi seorang support Terus ada Tech Arms Ini bisa ngerestore NRG Punya temen Yang di sekitar Eda Dan juga Ngerasih extra damage Kalau assisting attack Berarti Ngetrigger Trade-nya sih Kalau menurut gua Ini tuh nyambung sama Trade-nya Soalnya trade-nya kan Yang bisa bikin si Eda ini Ngelakuin assisting attack Nah lanjut ada Wend Barrel Casting Seinget gua ini Lempar Barrel Dan AOE Tapi damage-nya tuh Nggak gede-gede banget sih Cuma si trade Si terrain-nya tuh Ntar bisa Berubah Jadi kena efek Click War Yang mana Bagus kalau dibakar Ini gua dulu kan pernah Bahas juga soal si Eda Ya Sehingga gua ini tuh Damage nggak terlalu gede Tapi Lumayan lah Ini bisa kayak Ngerubah si terrain Itu Terakhir ada Barricade Fight Ini skill Passive-nya si Eda Nah Kalau ada item Yang di dekatnya Attack-nya tuh Bakal naik Gua nggak tau ini Levelnya berapa Terus Bisa move juga Setelah nyerang Ya Nah sebelumnya Gua pernah kan Njelasin juga Soal si Eda tuh Dia bisa kayak Ngesemuan item Entah benda Kayak gitu Kayak misal Kalau kalian udah Mainin spiral Atau yang stage-stage Ada musuh yang bisa Ngesemuan balok es Nah Si Eda tuh Bisa kayak gitu Nah ini mungkin Bisa bantu Ngetrigger skill Yang barricade fight-nya Soalnya Misal Kalau si map-nya tuh Nggak ada item-item Berserakan Atau Nggak ada Kayak barrel Nggak ada Kotak Itu kan Nggak akan bisa Ngeaktifin yang Kayak barricade fight ini Untuk skill-skill Yang kayak gini Jadi Butuh Si Eda sendiri Buat ngesemuan item Tapi Ya itu dia Untuk skillset-nya Si Eda Menurut official SoC-nya sendiri Dan Eda ini Karakter tier 0 Versi CN Menurut game key Videonya Kemarin udah gue bahas juga Soal update terlis CN Menurut gue Eda salah satu karakter Yang cukup unik Mekaniknya Dan juga banyak opsi Party yang bisa dibuat Sekeliling dia Ya ini banyak banget Ada Airia Bisa bareng dengan Si Dantalion Drifter sama Miguel Kalau nggak salah Nah terus ada Disiplin-disiplin Till Leonide Nah itu Itu Tiga core yang punya Leader aura Dari fraksi-fraksi tersebut Jadi Eda banyak banget lah Opsi untuk partinya Ini enak banget Jadi Cukup worth it Kalau mau di build Asal kalian Atau di gacha lah Asal kalian ada Misalnya tuh Karakter-karakter yang Nyambung dari sini Itu masih nyambung-nyambung aja Tapi buat si Eda Tapi kalau Kalian suka Ya salah-salah aja Buat gacha Eda sih Gue sendiri Nggak ada nyambung-nyambungnya Dengan si Fraksi-fraksi yang kayak gini Karakter-karakter gue Tapi gue bakalan gacha Eda Soalnya gue suka Kayak personality-nya Kalau kalian udah Ngikutin ceritanya juga Ya Mungkin tau si Eda kayak gimana Ya gue respect lah sama dia Makanya gue bakalan gacha dia Ya gue pengen punya aja sih Tapi Itu dia pembahasan soal Info-info update Dari SOC ini Emang ngehe Ngasih update-nya malem-malem Tapi ya Timezone mereka tuh Ngikutnya PDT sih Atau Pacific Dead Time Jadi sekian Untuk video kali ini Jangan lupa subscribe Share, komen, dan like Sampai ketemu di video berikutnya See you Bye-bye